Dalam sebulan perangnya dengan Hamas, militer Israel memilih mengganti strategi. Kondisi itu dilakukan saat Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kesulitan menaklukkan terowongan bawah tanah Hamas. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Kallan, dalam konferensi persenya pada Kamis 9 November. Ia mengatakan IDF mulai menggunakan metode-metode baru untuk menjangkau terowongan Hamas. Dengan strategi baru tersebut, diharapkan IDF mampu menghancurkan terowongan militan Palestina. Kallan pun meyakini tentara Israel berhasil dalam menjalankan misi yang disebutnya unik. Di satu sisi, Hamas merilis video baru yang menunjukkan gudang persenjataan mereka di terowongan bawah tanah. Senjata-senjata itu disiapkan untuk melawan pasukan Israel yang berada di jalur Gaza. Dalam video yang beredar, terlihat banyak senjata roket yang menempel di sepanjang dinding-dinding terowongan. Kondisi ini membuat Israel gelakapan lantaran Hamas selalu memiliki serangan kejutan melalui terowongan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.